tercocok kan emang benget-benget kayak emang benget-benget tersiksa oh iya bener-bener ternihaya pas gitu munsidik di kan ngeserem tuh sangkuri loh entah kuduh nyanyi elak asal air mana kan air secara rake aca kamera, roll, action nah, benget kan ngeserem amin saya selalu berharap mudah-mudahan apapun zamannya kita sebagai praktisi pop Sunda bisa mengikuti kemana pangsanya dan saya yakin selama kreator-kreator pop Sunda khususnya bisa beradaptasi insyaallah pop Sunda tidak akan pernah punah amin cinta gimana masalah kemarin kok ngikutin aku sih bes iya kan aku butuh jawaban dari kamu dateng-dateng jawaban baru mulai udah jawaban jawaban akah iya ini masalah hati masalah perasaan emang kamu punya hati oh punya oh punya hati aku baru tau iya kan aku butuh jawaban kamu kan aku udah ngungkapin perasaan aku ke kamu aku tuh gak mentingin percintaan dulu be terus aku lagi mikirin be aku pengen cover lagu tapi bajunya masih banyak be dalem be ha? itu koper bukan koper beda itu baju koper bukan koper koper itu kau nyanyi lagu orang cuman kau yang meng-cover eh kok kau berani nyalain cewek lah emang salah kau lah masa koper beda koper sama koper cuman sama-sama per lah pokoknya gak bisa yang penting koper inilah perempuan selalu mau menang sendiri inilah cowok gak pernah mau malah iya empat hari aku begadang hanya untuk menunggu jawaban cinta kamu ke aku coba liat mata kau be ini mata aku mata kau kayak gitu be eh aneh tadi lagi ngegombal tiba-tiba magis kenapa be aku gak nyakitin kau long sakit apa itu dipinjak maaf 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 aku pijak ya maaf maaf aku butuh jawaban kasih aku jawaban mau sampai kapan kamu PHP nggak boleh memphp in orang itu ini masalah hati cinta Be udah Be aku nggak bisa denger-dengar kayak gitu Be aku lagi pusing kau tau kan sekarang banyak content creator iya aku tahu ngecover lagu ya udah aku bantuin kau bantu apa aku bantuin cari-cari yang mempelajari kamu tentang cover lagu yang ngajarin enggak mau tapi jawab dulu ya udah aku jawabnya mau cover lagu iya kan jawab beda ini kan tentang aku kan yang dimana kemarin nembak kamu ngungkapin perasaan bisa ya 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 bukan kuci terus gimana yuk nanti aku bantuin aku cariin yang ngajarin kamu meng-cover lagu tapi kasih aku jawaban malam ini di depan Mbak Raya ngobras ya jawabannya tunggu aku bisa cover lagu dulu ah kelamaan aku udah enggak tahan enggak tahan untuk jadi pacar kamu enggak B kamu terus belajar menunggu karena kalau kamu buru-buru entar jadinya ah bisa tapi ini gue beneran kaget sih lagi ngomong nih kan makanya kasih tinggal diterima tinggal diterima aja kok susah kasih aku jawaban Assalamualaikum Assalamualaikum Cinta soleram 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 soal 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 ekor addy adik yang manis adik manis mo iki Ada sih itu yang bilang tadi muda kaya yang nyanyi Iya Soleram 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 Adik yang manis Eh tadi manis Janganlah Sayang Mau beres mas adik Berapapaknya Emang Jangan semperes Mas siapa Ini mengganggu Tunggu dulu Kau yang mengganggu hidup aku Kau yang mengganggu hidup aku Kau yang mengganggu hidup aku How about my feelings Ngomong now Siapa mas dinding mati Yang tengerti Ini siapa Baju arah lu siapnya Ini tuh orang pasti mau beli baju kan Iya dong Kebetulan Yang punya mana ini yang punya Oh Nepang kening Eh jatoh kan Grogi emas Grogi emas pulanya Udah Ternyata mas saya butuh jawaban ini mas nanti dulu Ini gimana Jawaban Udah anggap aja hantu ya Hantu Iya Ya Akang Gue suaranya bagus Bagus Ya Allah Hatur nolak Teras Aku mau Minta diajarin dong Aku pengen Kayak konten-konten kreator lain Biar bisa cover lagi Diajarin apa Diajarin nyanyi Oh Tepat Bisa Nyanyi Udah dengar tadi Dengar Soleram 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 Gini terus Kalah ngajar dong Siap esok Soleram Anak yang manis Eta anak manis Janganlah Coba ganti lagu yang lain mas Lagu yang lain Yang lain Oke Boleh Boleh Sambil Jangan ngikut ke rumah aja lah Jangan nih Ini calon saya kok mau diajak ke rumah Oh calon 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 tukang kebun Iya Terus Be Kalo pergi aja Be Kalo pergi aja aku gak Ini gimana Oh sekarang lebih milih Dari padaku Jawabannya gimana Itu Akan Nanti kasih jawabannya. Keprokkan orang Bandung keprok. Tuh. Udah, udah amat. Orang Bandung maluar biasa. Di mana? Situ tuh di mana? Hah? Di Medan, di UC. Tah, bagian orang Bandung. Soleram. 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 Ini darah jemputnya ya? Iya. Soleram. Soleram. Anak yang manis. Eta anak manis. Janganlah di kalah kaca cengira. Jadi ini, teh. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Saya kan kesini datang. Ini kan. Lihat, kaos bagus. Trust, ini apa ya? Pemiliknya juga bagus. Iya. Pemiliknya memang ening. Iya. Ibu keprokan, bu. Aku suruh. Iya, dah. Bu. Aku mau berlain. Serasi tuh pemisaran dia. Sekali dah ibu. Ia mati nah hati nuran ini paling jauh. Satu juga tuh pemisaran dia. Ya. Abis makan apa sih? Panuliterin. Kumbang Mararani weh. Eh, aku mau minta diajarin dulu ngomong Sunda. Ngomong Sunda? Enggak. Diajarin nyanyi. Aang bagiannya. Iya, diajarin nyanyi. Iya. Ajarin nyanyi. Ajarin nyanyi. Aku ikutin ya. Iya, siap. Ning lang, ning lang. Coba. Coba ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan dong. Jangan buru-buru dong. Iya, pelan-pelan. Ikut juga enak. Ning lang. Ning lang. Ning lang. Cangkurilah. 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 Aduh, itu penjiwaan kurang dapet. Penjiwaan kurang dapet. Jadi harus gimana? Neneng, asal dari mana? Medan, Horas. Ngopain. Kalau dari Medan, beda. Jadi gimana coba? Cangkurilah. Cangkurilah. Bisa tuh. Cangkurilah. Masuk kan? Temakele. Temakele. Cangkurilah. Cangkurilah. Jadi nggak pernah bener aku di mata kamu. Sayang, dengerin. Eh. Lain aku yang nggak pernah bener. Manih tuh ngerti-ngerti. Aang sudah topati jiwa raga untuk... Aang. 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 Aang apa tuh? Aang. Aang apa tuh? Aang bingung. Ibu. Ibu apa tuh Aang? Aang. Sarwan. Aang. 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 Kalau di Medan mah. Abang. Aang. Itu bisa. Bisa. Abang. Emang abang. Abang. Iya. Anu anu. 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 Neng. 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 Cangkurilah. 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 Malu Muti Medan melempang. Cang. Cuk. Cangkur. 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 Entep Dina. Entep Dina. Entep Dina. kunci Inggris sabar-sabar awal itu tercipta dari tulang rusuk paling bengkok dilampangkan potong dituturkan sabar-sabar ikutin dong nyeng-nyeng N95 nyeng-nyeng 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 Abdi mineng Eta abdi mineng Mineng nama Masa gitu Jadi gimana? Susah ya? Udah tertangkap oleh kamera Tertangkap amarah kamu Amarah? Kamu marah-marah mulu sama cinta Sayang Gak usah sayang-sayang, tadi marah Nomornya milisi Coba lagu Batak gitu Lagu Batak? Oh Eh, gimana? Lagu Batak? Bu Tee! Cinta, cinta, cinta Iya Cinta, kamu Tee? Salah, salah Oh ini Tee? Ini Cinta Aduh Bu Ini siapa ya? Lupa lagi sama A Aku Eh kan, dateng-dateng kayak gitu Bapak lelengnya Tung lupa lelengnya Ayang 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 Ya Masa lupa lagi Oh yang Taruh sapu di mulut ya? Sapu? Ini bukan sapu Ini mah bukan sapu ya Apa? Kamu Ceng? Sayang Iya Iya Sini Iya Ibu Cinta Satu 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 Aku gak ngerti Tapi aku tau ya. Kamu pengertian sekuruh satu juta! Lain. Kamu yang di Facebook itu ya? Yang di Facebook, iya. Sebenarnya sih lebih ganteng di Facebook. Dulu makan ada rambut. Nang, 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 nang. Kenapa ada mata? Bersama jumpa di laut eren. Kukuh dah aing kecin. Ga tua ya, capek ya? Aing di hari-hari kun. Aih lato-lato diangat. Lato! Bo? He! Preman di teprean. Dingga, wei. Preman. Hehe. Dada buluan. Kumis jika tanguan lauk, Aih topi SMP. He 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 Prima nah nahan set ya Ya teh gara-gara mikirasi cinta di SMP keknya orang teh naik-naik Oh jadi ya teh, ngisah ada hubungan tiba-tiba? Dari SMP kita kan emang ga? Oh iya dari SMP Cukup Ternyata kamu telah Hayang Ante Aduh, ayo gimana? Ya kamu kenapa kesini? Kok kamu bisa tau aku disini? Aku teh searching tadi teh Searching? Searching Terus ada ngobras? Ada ngobras Kebetulan kan tamunya cinta, aduh Ini teh Ya si teh searching, searching Apaan tadi teker Nahan bisa diem ga? Nah siap Bisa diem ga? Ya emang ga Ini siapa ini? Gatau orang juga He 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 Ya teh nyari-nyari ternyata dari jauh Tadi Ada apa suara Cangkuri leng He 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 Pan ya teh aku Diajar kan ilan Diajar vokal Wih Diajar aku di biru-biru Neng 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 Kenapa biru-biru? Diajar Dihajar itu mah tuh Lain dihajar Ini mah belajar Neng cinta belajar Sokongan parep Hajar Cus ya Ya Cangkuri le Cangkuri le Cang Teng Mak Si Masona cempreng Gitu ya Teng Gitu ya Teng Teng Memehaya sound system ke Teng 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 Anak saya tak Ajih teku maha. Anik dik tesa, entepeman bisa canggurin le. Untep di naaaaaaaaaaaaaaaaa Nangis? Ha.. So.. Turutan. Untep... ...Tinaaa! Siap tinggi tinggi tehing sohara teih? Hah? Tinggi tinggi tehing itu? Lamun dihanap.. Uwanu nganir. karet lamun titik pada ngaro jok ya ampun jadi ini ceritanya gimana ya baru ketemu sekarang dari SMP kalian sudah kena? sudah cuman belum ketemu gini udah 2 saya tidak ketemu sama cinta itu sekitar 43 tahun 43 tahun umur om sekarang berapa tahun? 40 aduh bus titik kelas genep SD tetap pak gua ini pasien kesempatan kange bercuap-cuap udah abisannya nyanyinya belum? ribut yang abdi gak tau dia gak bisa ngerti perasaan cewek tapi gapapa sih kalo dia marah kayak gitu bagus karena aku gak ngerti bisa dia gak? yang taraku asli gimana ini gak apa yang nyipeng pemanukan pak gaden saha ase pedong hari a parkir hari nga disini ngapain? mau beli baju iya aku tadi pas gaden mana aa kan nuju ketemuan eh ayo aa kan nuju ketemuan dong hebat kuabi gak abis menuju ngopi gak siaga deng wai jadi abis gak ganggu gimana? cinta? aduh bu gak deng deng bunya ceng kurile apa sayang? jangan ganggu aku please kamu pergi aja aku kenang ya aku pergi toko loket kabi abis ceng head ya panas sensitif aja ayo jadi ini gini cinta itu si cinta mamamun cinta gimana tuh setnya udah nyatain dari DMT gak dibalas-balas kenapa tuh? ya karena tak takut? takut sama kumis? sama botaknya bangunan ayo ya Allah cahaya banget maaf kan aku buruk itu budang hei botak baik ayo 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 naon ayo sule sule tersopan ayo ayo itu padahal takut kan ini ada apa kok sepi sepi ga ga ada apa apa tinggal bumbunya aja saya liat dari tadi nyanyi cangcut hide hee cangcut cangcut lagian kamu ngapain jaga warung malah ngobrol kamu teh iya kan aku mau pengen cover lagu kayak kordan kreator lain diajarin cangcut 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 kamu kan dari medan beda itu lagunya cangcut 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 itu kamu teh ini ada apa ini teman lama teman lama dari SMP 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 kalau yang SD siapa? purniawan oh purniawan oh ini mah temannya bang aboknya ya iya ini ini teman teman saya ini oh teman dari kapan? dari waktu nyonya menir berdiri waktu itu asalnya latihannya ya dari pas dia jadi preman pensiun ini tuh pemain preman pensiun preman? iya terus dia dateng ke sini mau ngapain? heee atur loh mon mau bertobat apaan mana mah lain preman pensiun? oh abimah tengiringan mon mon mana mah apaan preman tejadi? atur loh kan lo keprak mon udah kamu jaga disitu iya aku jaga ya ayah bantu lo iya iya bales bales ya bales ya iya bales 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 eh 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 sana sana bu tepuk tangan buat cetarse ada kang dik dik juga luar biasa sehat sehat ya alhamdulillah alhamdulillah ya saya juga sehat gak nanya ya? yaudah gapapa hahaha oke kita paca dulu profile andra money hot oh saha itu deh mana tuh ngeran money hot andra money hot ya andra money hot berarti hot itu panas iya andra kamu money panas gitu ya betak harinya damik ya iya yang kemudian dikenal dengan nama dik dik preman pensiun seorang pemeran dan konten kreator asal bandung dan juga ada ce tarsih seorang seniman penyanyi sunda yang mengawali karirnya dari vokal seni calung luar biasa cangcud hideng guree guree cancud hideng hehehe nyanya beda orang mah hideng murmanemah kan kaya serenda ungu oh ungu bisa diganti tadi dik 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 sebelum dikenal preman pensiun dulu basicnya dari apa sebetulnya tau bener teh menandatangani menandatangani patung di ponogoro sok ngaku ayangnya hai hai itu lain ya sama sok ngeco wai gimana kumis baplang ijali muda kan kita di sana sebelum dikenal jadi preman pensiun dulu basicnya si annaon oh ngadengiku manis siap jawab manis apelah gaul jeng si anton jadi budegil gak gitu si anton so ngambung budeg mana haha sebelum saya diperang pensiun teh saya sebenernya pernah rekaman kan lagu rekaman rekaman lagu oh lagu sunnah oh ternyata berarti pokalist pop sunnah dulu lagu apa lagu pertama tuh racun menunggu mah lagu yang tadi racun bedah bedah awwe memang racun kain, kain beda pokoknya sama saya juga lupa lagi karena eh sama Cangcut tidak, eh Cangcuter Cangcuter jadi pernah rekamante tahun 2010 kan? 2010, ah saya SMP sama banyak, udah kolotan Akang gitu mana umur sama ada? 4 hiji 4 hiji? Akang? lo kolot kurang mana? mana SMP ya tuh? tapi banget kan kolot mana ya? sok aku, bambai iya ciri ciri banget nguliarku hutang ya ha? moros, moros laguna kumaha laguna waduh i, Kang mana seti lagu sorangan poho? datu payu lagu teh kalau dalam berkaryama, jangan istilah kita berbicara masalah payu dan tidak payu konsisten weh saking waduh manggil, Kang jadi poho lagu teh gitu emaknya saya etik weh poho saya etik, ayo lagu Persib persib apa? coba, emak Persib 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 padung-dung gerat tarung sekarang ditanya poho deh poho deh poho deh asli eh oh pantesan mana emang meren saprak mana rekaman terus de payu-payu akhirnya mana yang jadi preman ya gitu udah emosi emosi tapi bener di dunia nyata ternyata dik-dik pernah jadi preman bukan preman sih paling hidup di jalan pernah oh hidup di jalan jadi dulu saya kerja di sebuah optik optik? optik malah kacamata optikal kacamata saya pernah jadi ngamain jadi ketika saya ke tempat kerja tuh dari mes saya bawa gitar jadi ngamain dari Tanah Abang ke Kramatraya di Jakarta? di Best di Best di Best 1916 jurusan Tanah Abang Kabung Melayu oh gitu terus di Planet Rago pernah ngamain gitu jadi hidup di jalanan makanya orang mengira bahwa dik-dik itu preman ya nah terus bisa asup ke Pepe? itu mah jadi casting oh casting ikutan casting kebetulan ada sodara sutradara di depok Kang Deddy Setiadi itu uwa saya pernah jadi kru ketemu sama Kang Epi kayak pisenangan tukar-tukar kontak akhirnya ketemu di Bandung pas casting itu dan saya juga baru tau ternyata dik-dik ini pernah ikut di lagu Sinyal Cinta ya tuh di ngawitan sepang kita lagu itu keren kita lagu kong ya ini mah ngesedudak ya lagu keren pisang ngawan gitu dengan hanyakan mesin wawah nyanyi naik ayah 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 hiru kene ayah suatu yang semangat pada katanya jadi tukang naon keyboard oh tukang keyboard lip sync keyboard oke lip sync gitu tekan aja ya tage nah katanya dulu pernah ikut sanggar teater teater mana? bareng sama Kang Mus? nggak sih jadi itu mah kayak agensi 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 gitu jadi belajar acting lah oh belajar acting oke nah kalo untuk Cetarsih nih sebetulnya nama Cetarsih teh siapa? dan kenapa? diberi nama Cetarsih terus kenapa? suara anda berbeda dengan yang lain terus kenapa juga anda ini viral dengan nyanyi-nyanyian lagu-lagu zaman dulu terus apa motivasi anda? dan gimana anda bisa mengenalkan seni Sunda kepada masyarakat dengan kamu itu memiliki khas dan kok bisa kamu berbeda dengan yang lain dijawab setengah noncerik yang bisa cerik atau? jawabnya tanya aja siapa jajak lain tuh ceriknya an si Cetarsih ceriknya an si Cetarsih ceriknya an aku lupa pikiran mana? lain iya siapa tuh harga Cilupulo ditincapku 17 ribu atuh berang 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 level eh coba C iya kenapa namanya bisa-bisa jadi terkenal dengan nama Cetarsih iya di dia lagi ayah Tarsem iya inung nasi tarlan iya iya kan Tarsi iya kumaha ta apa yang membuat kamu tuh bisa kepikiran ah orang mengesok jadi Cetarsih engga 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 pasti ibu-ibunya panasaran ya tuh ibu-ibunya panasaran pasti panasaran jadi sehingga kita sebagai masyarakat udah tkb hafal kumaha sejarah Cetarsih bisa nyanyi emang iya iya lumayan iya iya betul bedanya yang si dik-dikmal iya 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 ini kan gaya kami jantung ke yang adanya, salah sama landian cetarsi itu nami panggung, oh di panggung jadi berarti mananya lahir di panggung itu lahir mah, di bumi kuparaji hari tadi ada cani sumpidan harus, hari tete nami cetarsi itu mah di, nama itu di, piwan oh penggemar jantung, nanti anak cetarsi kan saya, saya santes ma ngalandikan diri lah ya, seperti, anak cetarsi yang nanti anak cetarsi kami nama cetarsi, kami nama cetarsi c, cetarsi gitu ya, cetarsi Ayo dari Tarsih Tarsih itu pemasihan Dia nunggak dulu lah, gue jayanti sama Anton Wiwi Oh Anton Wiwi Ya Nges, mana sama Tarsih, jenis gitu Oh gitu, berarti Jantannya udah gikin kaya, nah Cetarsih Cetarsih, Alhamdulillah Luar biasa Tapi dari nama asli Nami asli, tapi keren, bisa nih Tunggu lah Cing Cing sesuai itu jeng banget Hehehe Pasti, bu, lamu tes sesuai Tung keproknya Cing, sangat keren, tengahnya malah Bu Satu juta, pami abinam, namina Sulaiman Tuh, satu juta Satu juta, kasep ngeranet nama Nami Adi, warisanti ibu rama Ehm Ateb 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 Nah, nanti diin saja yang nyusir itu Ateb Itu warisan tikolot uing Ateb Namun memang benar warisan tikolot didinya Nah, aku tadi pakai Misalkan, C-Ateb Ehm Ateb Senama kan, tadi kan Ari Abdimah Itu ngarengikan diri pribadi Ehm Jantan, C-C itu Ti Penggeman Oh, karena Cet Arsi sok nyanyi-nyanyi lagu-lagu siner Yaa Jantan, Abdi Gak ada karakter pokal-nya tenor kan Iya, luhur pisang Cepera bulan tenor Hah? Cepera bulan tenor Ayah merintur bulan setengah mancap Lain tenor leasing lain Beda Beda Sora Kan ayah soratnya bariton, ayah sopran Tentan Yama tenor Beda ngomong jangan nyokola sama tuh Udah sih emang sekolah baratok, nopi gerbang balik dayi leh Halu, sakit umpah mahmud Pahing Mahmud, mahmud Tapi awal nyanyi, dulu umur berapa? Kelas genop SD, Kang 12 tahun 12 tahun Nges nyanyi, teteh Atos, tapi dina seni tradisi, Kang Seni tradisi? Kiliningan Jaipongan Sanes, dina calung, Kang Oh, calung Calung Eta, nuturkan saha Kau ngomong, ato siapa? Jangan Tenggerpon umum, ato Mana disangka peyem Seketeng Acai ini Jangkot, jangkot Oh, jadi di kelas genop SD nge nyanyi-nyanyi calung Mohon, Kang Nau lagu favorit calung Oneng Duh, oneng Iya Tarik doeng setutu Anak boneng Sani Eneng, kita maeneng, kita maeneng Oneng, dukung maka Hmm, hmm Puternya, kan? Iya, maka, maka Eheh Eheh Eheh, di dukung mau lagi Jok Di dukung pasti Neng, nau Ja Oneng Nya kakakku ring sound system Heheheh Neng, nau Sound system nau si, tiatunya nyanyi-nyanyi sound system segala Pan bahasa sama temake sound system Mi, ku ku ga gantung ku secara rea Gijinya Oh, pake toa Pake baterai abe ct-nya nih Oh, heheheh Bawa lama Oh, udah enaknya masih ayah Masih ayah kan Ya, alhamdulillah Tidak hanya baterai, kan kopi kayak ayah Oh, iya Ya, bener Tapi belajar apa memang apresiasi? Kalau resan, Kang Pun bapaknya Pelaku seni Oh, berarti turunan Iya Bapak sebagai apa? Apokalis, tukang tembok, atau apa? Kapungkur Bapak Ya, kan bener orang mananya Ya kan? Jangan isi salah bener-bener Baik Jantan pun bapaknya kapungkur pelaku seni, Kak Bapaknya bergerak di bidang seni, tradisi, nyata, calung Oh, calung Bapak sebagai apa? Calung kahiji, calung kedua? Kalen sani calung kahiji, pak Oh, calung kahiji Pimpinan berarti? Untuk, tadi sebab pimpinan Oh, itu Untuk dataran gak gaji Oh, berarti sebagai pemancing ya? Iya Mohon Oh, namun di... Iya mah si Anton lah Oh, iya Oh, iya Oh, iya Nah, meren setiap... Setiap... Manggung Cetarsi ikut Iya Ataap ngiring waktu itu Ngingiring waktu seharitake, Kang Oh, bapak bisa Mohon Apakan di kampung maninya Mulai hebur antai tukang suuk Nepi ke sampo Dia parke Awasana, ayah... Burak letik bisa nyanyi Ayah burak letik bisa nyanyi Oh, abis itu gagah, Kang, hari tate Eng-ing-ing Ngomongnya, adik-adik Oh, abis itu Bangga Sampai bersihin ya, tak Hehehe Gak gue, abis Man-manemah Celi... Iya, menon Celi gantung Lagi, abis itu konsentrasi Abis itu ceritakan Bila siapa-apa Pak, kira-kira reik bersihin ke dokter Gak ada sopa Jadi gak ganggu ke abis Eh, abis bersihin Mereka bisa Atau ditahan-tahan Bersihin tinggal H.C.W. Memang Nabi tengah, pak Nabi Itu kan sejarah bahala He-eh... Njakan baik Atau... Pak, nge-diri Mereka mau naik bersihin Mau perdam Hehehe Mereka dengih Nih... Abis itu ceritakan HASSUM HASSUM Buat Teng, mana-mana teker Mereka nyawa Ke wilayah di dia Awak mana-mana hasem Nih... HASSUM Jena gitu Haci Kalo gitu Nah, sebelum eksis jadi penyanyi Ngonten-ngonten Atau memang langsung terjun nyanyi Jadi vokalis calung waktu itu Kak Punggur abis Bergerak dengan calung Terus, ayah dua sosok kan Dua sosok, anu nge-geburuskan simpuring Anu alhamdulillah Dina dan nge-ia simpuring Biasa dikenal sebagai Cetersi Oh... Saat apa itu, Teng? Dua aneh, Saat apa? Mereka nyanyi, ya kayaknya Mereka nyanyi maut Ya... Si bohel, ayo Bohel Ya, terus, ayah Kang Atef Puternak Pak Eman Eskondrog Ini pasti Bapak Punggur Nah... Ya, 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 ya... Oh, Harita Dua aneh tanya sama kita Bahwa lama lagi nge-nangan, Pak Kak... Nge-nangan Oh, berarti bisa nge-nangan Wih... Tes, ya Si... Nge-nangan Eh... Bapak cantamat Gada nge-nangan Eh, Cie Ya, ya, ya Sabar lah Bisibu tuh tukang kenang Tak kontek Cina Oh, datang Gak tukang lontong Gitu Cet Tiap beres lagu Aduh, kontennya Beli... Beli nge-gangguan Oh, bagus Lagu K2 Oh, bagus Bagus Lami-lami Pan Bekia akrab ya Tidak Tadi yang mana Saya tegak Gak blan kulit banget Jauh kene nge-nangan Teh sete Hmm... Tapi wani Wani Tapi bisa besi Mereka nge-nangan Lalu akhirnya Ayah Eee... Keng ATIPTA Kutera keng emang Es gunung Nge-senangan emang Tunggu nangnya Eee... Jauh kene Nge-seh dia ajar nge-seh Oh nge-seh Iya... Nyanyi bisa Herey bisa Hmm... Sokwe Cule kenang macenemane Mual payung Nge-pikirin kairah lagi Yang akhirnya Menekuni lah Lagu Dan menjadi tersih Ya... Saat ini Luar biasa Luar biasa Bener ya Kembali ke Jin Tomang Ya... Yang... Andra Manihot Setelah sukses menerankan Dik-dik di sinetron Preman Pesiun Hmm... Katanya Dik-dik dulu pernah diisukan Meninggal dunia Maut Karena... Wah ini lagi Siapa yang mengisukan itu? Musuh atau saya? Dari netizen sih Karena peran saya terakhir tuh Apa? Pas di... Layar lebar itu Perannya emang dipisuk sama... Kang Go Bang Jadi di peran film Meninggal Jadi orang-orang menganggap itu meninggal Yang kayaknya bener Meren meren Netizen gimana dipercaya Ini kan siatnya main film Enggak Tapi kan karena disitu ada Kayak Kang Pipit Itu... Di ceritanya meninggal Pastinya meninggal Kang Bahar Mananya acan Oh... Ulawak Kak Ulawak Kak Ulawak Kak Kapan mana yang ngomong? Kang Pipit Di peran saya meninggal Ini mah gara-gara isut ya gitu Jadi... Netizen itu gak kata Dik-dik maut gitu Oh... Karena waktu itu Pipit di peran meninggal Akhirnya meninggal Terus... Dik-dik Perannya di Preman Menciun meninggal Ditusuk Meninggal Tinggal nungguan meren Nungguan? Oh... Iya... Tapi Ulawak Kak Ulawak Kak Naha Ulawak Kak Ulawak Kak Ulawak Kak Ulawak Kak Ulawak Kak Tapi respon Dik-dik sendiri Terhadap... Yang bikin isu netizen itu gimana? Gak apa-apa sih dah Eh sama wajar sih nye Karena banyak Kadang-kadang Hal terkecilpun Netizen pasti pasti gede lah gitu Hal yang kecil contohnya? Ya contohnya saya meninggal Itu tadi gede 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 Minang orang yang diisukan meninggal Tiba-tiba ya berita mobil apansa penyok inna lilahi wa inna ilahi sulit mendingal dunia di garut katabrak truk nah gitu orang malah alhamdulillah manjangan umurnya setahun ya tapi mana-mana sih yang itu mau? itu lho waka nah dan sekarang digni konsen jadi seorang konten kreator gimana itu? dari kemarin-kemarin kan ada youtube sekarang cuman itu ke facebook kan esek monetnya oh curhat mudahannya upload sehari berapa kali? upload sehari kadang-kadang itu kan mual kamu monet-monet mual kamu monet-monet kadang itu mah iya harus setiap hari harus satu ini maksudnya biar ceria ini mumpung ada tarsi kamu kan perannya sebagai preman pensiun saya pengen liat acting kamu menjadi seorang preman pensiun iya maksudnya malah iya iya tapi benar ya orang sutradarana iya 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 pak iya 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 Oke kamera roll action Lama gak? Cukup! Aku sudah muat! Cuma ini Harimane ini helaan itu dah semuanya saya jadi preman udah mah nggak eh saya rekumah dihela itu abis sopan premanah nyentuh gitu iya mah adegan adegan pantasan Mane mah langsung adegan berarti sutradara tersebut ke Mane oke yang Mane ulah hohoak saya ceritanya Mane di kampung kampung datang ke Jakarta di palaku preman oh mah nggak ikon jangan hoho siang mah nggak ibu ulah ke Jakarta bisa di palaku preman bu ya kamera roll action nah banget kan serem kiawe nyadik ya kira 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 kan mana wanita gelut yang rwd dia eh tuh ahis ya bisa eh cing gitu gitu siap lah ya mau ke loko nah nawanan siatnya pereman gitu kamera roll action rek nawan bangi pasti rek malaka ingat mana wik hayang disemuting kita kumis di pesawat kira kita mareng kesetnya lah mau disemuting pesawat kira siatnya balik Assalamualaikum kaditu gak gabuk siat duaan montong kadedei mantong siatnya kaditu siatnya menitabisa diatur balik kaditu mana yang dia balik kaditu siat usik ai mah terus mun siap balik ai nyeng saha wanita apa lagi wanita apa lagi siatnya wanita apa hura ya tuh baliknya bener lah balik terus ai nanya saha aduh ai ng datemkan sorangan ariman ini main film nge sore amu wanita wanita lain main film nge nge nah main karet main karet jauh 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 nge ee ee aduh aduh nasib dia kurang tau misa bila jadi what aku ntar aku ntar racun aku mana nandang kan dia itu nanya tuh aku singgeln singgeln ngelis memang mace piyakno ayant sop mace piano surat piaana sumpet singgeln ikut itu ayen ayen Ate oke alhamdulillah dinasasi kapong ke partos berilis ayah nahasalah nahasalah saran oi oi kan nahaa sannes kak oh lainnya temennya kamu lain lain kak bener lagu hahaha namana namana salliur aja nahasalah ngundurin neneng kanya nahasalah mundurin neneng kacinta nahaa ya hatur lu ayo siam ada itu yang ngeprokante mana yang halus oh iya kalau kasaran gantung dengin siamanya jika ini karoroknya tadi gebring enggak berapa dong single pertama nawan? single pertama single pertama kapungkur eehh nawan si teteh juga nah poho wan iya kak ehehe aaah naw apa udah apa apa wooo naw cangkur ileng hahaha lain 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 coba inget inget coba sebatas impian hah sebatas impian tah eehh batur way apa sebatas impian sabata simpian no kumaha 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 seka inget seka inget kana single sorangan poho gitu kan oh batur seke poho nya eehh eehh makanya kana single sorangan kenapa sebatas impian sebatas impian sebatas impian nah pokok deh lah kumaha eh tau pokoknya mah di pilarian sebatas impian nanya kita di pilarian tembok deh walaikum salam walaikum walaikum ini pak katanya ada tamu mau jumpai bapak oh iya iya silahkan keluar pak eehh silahkan lu silahkan lu ya 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 iya diusir dari mana tadi pak kan rambe kiran tak siapa lima kali muterin rumah rambe rambe stop ngapain pak mau nyari rumahnya pak sulek ya masnya kaya maling muter-muter di rumah itu makanya rambe gak tau makanya rambe bawa kemari mau jumpain bapak katanya iya ini masnya kenal deket teman pak teman lama dulu ini tuh pak eko pak eko nama panjangnya eko pak eko rudy irawan iya dan saya tuh biasa manggil beliau ini pak rudy iya gitu silahkan pak rudy duduk nah mbe iya pak beliau ini adalah rekan ya yang kebetulan saat ini menjabat sebagai pimpinan cabang BRI Subang wah keren anda bisa kesana boleh pak mohon maaf pak rudy ini aslinya dari mana? dari jawa timur pak jawa timur nah tiasa gak jodok di Subang iya gimana? apa yang tanya? ya tiasanya tiasanya ternyata ternyata abdi oke iya abdi oke lah nih di jawa pan bapak abdi namina dodo mu yono berarti abdi hanya turunan jawa bapak jawa ibu Sunda itu jadi ya iso sikit-sikit jose nah tiba-tiba bapak bisa di Subang gimana ceritanya diusir apa gimana? tidak diakui di jawa timur soalnya pak Sule diusir tidak diakuin ya alhamdulillah karena dinas pak Sule jadi kalo di BRI itu penempatannya seluruh Indonesia pak Sule jadi kita pernah di Jayapura, Makassar sudah keliling alhamdulillah itu keluarga dibawah kalo misalkan mutasi gitu dibawah oh dibawah semuanya ya semuanya bahkan katanya pernah ke Jayapura itu satu kampung dibawa pindah bawa ininya aja karyawan disana sama uangnya yang nyewa terus nyewa terus nyewa terus aduh ampun nah mbe Pak Rudi ini katanya mau ngadain acara di Taman Anggul wah keren apa ini hadiahnya pak? leres besar leres besar ada hadiah? acara dulu acara hadiah acaranya lah tuh biar ikutan iya sabar acara apa pak kira-kira pak? jadi acaranya tentang pengundian pak Sule pengundian hadiah simpedes oh oke tanggal berapa pak Rudi mau dilaksanakan? rencananya tanggal 26 insyaallah oh berarti minggu depan? minggu depan pak Sule acaranya disini pak Sule oh acaranya disini nah berarti ada kejutan apa nih kira-kira di tanggal 26 nih? jadi kalo acara judulnya itu pak Sule ya panen hadiah sepedes pak Sule ngga pak kejauhan kejauh kejauhan ini pak Sule wah 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 ini wah dan katanya ada berita bagus juga setiap minggu katanya BRI mau support mobraas luar biasa masuk pak masuk nah ini yang di idam-idamkan oleh masyarakat terutama nasabah BRI ini Pak Rudin betul-betul untuk mendapatkan satu buah mobil itu gimana caranya Pak Rudin jadi hutan Pak Sule nanti hadiahnya itu totalnya ada 43 Pak Sule 43 apa hadiah-hadiah ya jadi mulai dari hadiah pertamanya mobil Apanza jadi yang tadi yang nabrak di Garut bisa ikut Pak Sule bisa nanti saudara saya harus ikut ini hahaha jadi ada 40 item 43 item 43 selain mobil ada apalagi ada motor ada TV kulkas berarti yang harus ikut harus nabrak ya cinta congkuri nah cara mereka untuk dapat hadiah ini mungkin ada caranya gimana japan Pak Sule sebenarnya caranya cuman nabung di BRI jadi kalau saldonya 100.000 itu dapat satu kupon itu nanti bisa diundi kuponnya oh berarti semakin banyak menabung semakin banyak kupon banyak kuponnya jadi semakin dekat juga dia untuk mendapatkan hadiah betul Pak Sule nah ini mantap mantap dan kejutannya Pak Sule ya ini hadiah panen hadiah ini tuh dia dilaksanakan setahun dua kali Pak Sule oh setahun dua kali khusus di Subang mobil mobil motor berarti nanti yang mau mendapatkan hadiah nanti bisa datang di tanggal 26 minggu depan Pak Rudi betul oke tapi nabung dulu Pak Sule oh iya bu mulai sekarang nabung tapi ayah mah udah ngetutup besok kayaknya seneng hahaha ada pertanyaan Pak boleh ce ini hadiah kan untuk yang nabung enung nganyuk modal abe menang hadiah mah ya kok kalau nganyuk Pak ya itu sarwanya teka bro kacik mana maka nganyuk keprok anung nganyuk itu menang hadiah tuh ya nggak bisa tuh di awal juga dikatakan sama Pak Rudi bahwa kalau mau dapet hadiah ya harus nabung tapi kan nggak pakai nominal tabungannya berapa gitu Pak ya minimal 100.000 100.000 100.000 satu kupon ya terima kasih Pak Rudi informasinya nanti sampai ketemu lagi nanti di tanggal 26 insyaallah barangkali Pak Sule berkenan ikut mencet hadiah utamanya Pak Sule oh siap tanggal 26 insyaallah 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 siap sama-sama Pak Rudi lanjut siap ini apa kuponnya Pak Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh nah sekalian saya juga mau ngucapin terima kasih kepada BRI kantor cabang Subang yang telah ikut support ngobras malam ini juga ya buat para yang ngobras Taman Anggur Subang jangan lupa narabung di BRI kancah Subang dan jangan lupa datang hari Sabtu besok akan ada panen hadiah simpedes di Taman Anggur Subang kita undi siapa nasabah BRI kancah Subang yang beruntung dapetin mobil motor dan hadiah lainnya gasken gerana rabung lur jangan lupa ya juga seperti biasanya saya yang selalu setia support ngobras ada PT Hawa Menunggal Jaya yang bergerak di bidang outsourcing keamanan cleaning service driver administrasi dan yang lain-lainnya jadi eh dan juga akan hadir nanti asel oleh collection buat perusahaan instansi negeri dan juga swasta yang membutuhkan jasa di atas silahkan langsung saja datang ke PT Hawa Menunggal Jaya dan buat siapa saja yang mau ikut support acara ngobras produk UMKM atau yang lainnya silahkan saja langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini ayo gitu iya no iya eh didinya apa ya didinya oh iya nah itu ya juga buat barang ngobras yang mau beli merchandise SL media silahkan langsung ke counter yang ada di samping Oke sebelum kita lanjut saatnya kita sapa barang ngobras wabar marah dateng lagi dateng lagi ya 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 ini pak saya pas kalian kasih info ini satu satu perempuan yang dadanya rata mana pak oh masih kos kaki silahkan ya mari ngobras oke siap siap kita mau ngasih tau info dulu bentar iya rambe jadi info yang pertama tentang makanan sehat disini bapak bapak sama ibu ibu ada yang suka makan durian yang suka boleh minta tepuk tangan ya mantap jadi katanya Ceydar buah durian itu banyak manfaatnya untuk tubuh tapi hati hati juga soalnya buah durian bisa menyebabkan luka di lambung kalau dimakan sama kulit-kulitnya yao disini mana pak mau cari kulit durian jangan pak nah yang kedua berita viral yang sedang viral ya jadi ada seorang pasien marah-marah sama dokter karena dikasih obat tidur pas pulang ke rumah obatnya masih tidur belum bangun rame apa kau ketawa salah loh di mataku durian tadi kau bilang apa memang itu durian bisa menyebabkan luka di lambung kalau dimakan sama kulit-kulitnya ya Allah kau sekolah dimana sih yang bener itu bukan itu coba yang bener kasih tau manfaat durian itu biar kita gak mudah capek nah lu denger lu me sabar sabar ini kan disini dua biar bisa membuat orang gak kurang 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 darah kurang darah tiga yang terakhir nih kurang kurang darah kurang darah sabar sabar oh iya buat dia biar gak tua-tua terus berarti bagus manfaatnya biar tidak tua terus berarti cuma itu biar gak buat tua baru mengurangi kurang darah kurang darah biar kayak kita kita kerja capek kita harus makan durian nah itu yang bener durian apa coba sebut mereknya durian gak tau durian apa durian yang berduri iya kan durian memang berduri iya kalau meramut rambutan bener udah udah lanjut lanjut nah berarti cuma itu manfaatnya jadi kita mau nyapa bara yang obras kalian ngasih adi amar sendais untuk bara yang obras bara yang obras nah kasih dari dar kita akan kasih pertanyaan ke penonton pilih dulu pilih dulu pilih dulu tapi itu angkat tangan dulu siapa yang mau siapa yang mau angkat tangan dua orang nah coba tuh masnya bisa boleh coba coba cewek nah sudah lagi yang mau angkat tangan yang sudah jebrok jangan angkat kanan yang sudah jebrok coba sebentar kita pilih ya mana coba pilih eh 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 mendingan kasih pertanyaan yang bisa ngacung oh iya oh iya siapa kalau mau nungguan nungguan iya ngara rancung tapi kan kak subuh oke mau kasih pertanyaan pertanyaannya siapakah nama asli dari cetarsi cetarsi nah hei 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 ngapain itu kok marah mau kabur ngapain itu ayo pilih 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 nah kebarkan haa teteh teteh baju hitam haa ayo cepet cepet teteh baju hitam pinter sirambi mawewewe tuh lu kalau digeruan nanti pilih ini ngelus atau nge mana emang modus satu lagi satu lagi satu lagi ntar dulu ya jawabannya oke kalau yang tadi yang di ini udah ini kengas siapa yang sudah nonton obras lebih dari empat episode aco empat episode udah pernah dateng kemari empat episode dateng kesini empat episode satu satu gagal turun aja turun aja turun aja lah yang tiga yang tiga lebih lagi be cewek apa mau cowok boleh cewek juga dari mana nih boleh 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 ayo sini teteh yang tadi mana yang tadi yang tadi mana wah wah sini kirain turun ini si cakir ilang main nah berarti ini belum jawab nih belum jawab nama aslinya cetarsi oh salah bu atep coba kurang kecil bu atep nama aslinya cetarsi biar kedengeran coba nah gitu atep makin gak kedengeran suaranya sop liat kesini nama asli cetarsi lengun siateta so kebiasaan boleh gitu kalo yang bener gimana pak kalo bener jawabannya atep atep siapa atep oke kita liat cetarsi kalo bener kalo cetarsi nyanyi berarti benar iya cangkur ilang iya hari cangkur ilang aduh untuk di nancep dahan hai ah betul betul oke satu lagi oke satu lagi ini satu lagi pertanyaannya ayo tiga kali cangkur ilang mas hei ini mas mas ngajar dong engga engga teteh katanya kan udah pernah nonton 3 episode nah 3 episode tuh apa aja tiga itu yang pertama oh siang tamu siang tamu acil siang tamu acil siang tamu acil anah siang tamu acil yang sekarang yang sekarang oh tulutnya yang aja enak oke oh betul iya tiga mah yang sekarang boleh boleh berarti kalo bener bukan bener iya mah nanya gak salah aja tulut itu berarti kalo bener pak bener tetesnya yang joget iya bener tetesnya yang joget karena kan tetesnya yang ngejawab yang pernah nonton juga pak ayo tetes sejalanan cangkir hilang lah tadi pak tetesnya yang joget ayo mistrik musik cangkir hilang cangkir hilang lain seri mewek ayo musik ayo cangkir hilang heee danis oke 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 selamat kepada pemenang mendapatkan merchandise dari beri iya oke terimakasih terimakasih tete nanti minggu depan nonton lagi ya tel yang pak amit pak iya balik balik es yang elok oke back to ngobras ngobras barang aa kule selain cetarsi dan juga dik dik malam ini juga saya kedatangan seorang wanita multi talenta dengan asuara merdu bergetar jiwa inilah dia rika rafika bambu hitun silahkan terika sebelah sini terika rafika mi mi.com mi.com sarjana komunikasi magister komunikasi dikenal masyarakat sebagai penyanyi pop Sunda yang memulai karirnya sejak duduk di sekolah dasar dari mulai tari jaipong juara lomba lagu-lagu hingga menjadi duta seni ke beberapa negara ya maaf ini sebelumnya ya tete ya aktif nyanyi ternyata tehrika ini sebetulnya sebelum jadi penyanyi seorang penari betul nari naon waktu itu tari jadi gini makasih suna indonesia bebas inggris bebas karena dari kecil kebetulan lahir dari keluarga seniman pun bapak serangpun biang di lembur di bandung selatan gaduh grup kesenian jadi secara tidak langsung diperkenalkan diperlihatkan latihan degung calung jaipongan teraseh pencah silat nah ibu sedih dah satu pikas sedih dah gimana sih yang ngobrol mana ceri kantong ceri siap sedih siap sedih siap sedih panu urusan aneh temen tadi dulu masuk di sanggar tuh engga jadi karena liat terus kemudian orang tua tuh mungkin liat oh ini bakat anak sepertinya resep karena seni sok butak gitu kenapa biaya kendang agitok gitu lah udah centil gitu ya jadi yaudah masuk sanggar lalu belajar nari lalu ikut pasang giri pasang giri pasang giri alhamdulillah saat itu menjadi kebanggaan di rumah dan di SD di sekolah jadi tiap ikut pasang giri dapet bialan itu teh dari nari ya dari nari dan terus awal mula memutuskan menjadi seorang penyanyi bahkan viral dengan lagu lagunya kayak rujak cuka rujak cuka rujak cuka rujak cuka rujak cuka rujak cuka banyak lah gitu memutuskan untuk menyanyi apakah ikut lomba juga sebetulnya tidak memutuskan hanya panggintan jalanan jadi abrimah ageng nate kunuh hajat jadi dulu tuh setelah bisa nari karena bapak ibu punya grup kesenian jadi dajak manggung di panggung ke panggung jadi ah iya rika rafika iya sama gedenak kuidangan di nuhajat jadi karena memang nari dan seneng ngehariring walaupun belum concern kanu nyanyi jadi waktu SDT kalau ada kor seni kupuh gitu enggak weh rika rika mah ada anak seniman katanya gitu jadi belajar kupuh kemudian jadi perwakilan SD untuk ikut pasang giri di kupuh ya di kecamatan kemudian sekawadanaan sampai jawa barat nah akhirnya belum tapi belum jadi penyanyi akhirnya SMP ketemu guru SMP yang menemukan bakat rika rafika sebagai seorang penyanyi akhirnya soh diajak lagu mang pokoan ikutan pasang giri pasang giri gitu masuk TV bayar ayo kena TV bayar ayo kena TV bayar ayo kena TV kan itu saat itu lalu kelas 3 SMP ikut pasang giri di tangan budaya saat itu almarhum nano S menjadi kepala tangan budaya dan dari situ menemukan rika rafika lomba ya Kang Sule lomba Tebu dari sekian peserta yang dari mereka tuh belajar seni dari SMKI dari dari Aria Biba kan memang belajar tuh otodidak gitu pas ikut pasang giri eleh oh eleha lah jadi hanya favorit gitu ya hanya favorit tapi saat itu favorit favorit mah berarti lewiti juara iyalah gapapa kalo nama tidak top 3 top 3 AC tapi kan favorit nah saat itu tidak lama dari itu pananote ada kontek itu akhirnya kita terserah di tes emote lagunya lagunya lagu lagu lombor kakasi ini saat itu boleh-boleh disebut boleh-boleh sudah tidak eksis ya Wisnu record dari situ mulai rekam pertama kelas 2 SMA sudah Alhamdulillah lewat berkesenian sebagai penyanyi degung penyanyi degung gelap dari situ setelah masih zaman kasetnya kaset kita kaset kita dari situ lalu setelah album pertama sebagai pilot project harus bahasa keren apa gitu dikontrak lah dikontrak tiga tahun dikontrak tiga tahun selama tiga tahun itu karirnya teh ya gitu ya statis gitu ya Oh ya udah mungkin belum rezekinya tapi setelah dari situ ya biasa manggung-manggung ya manggung-manggung nah dari situ meraih dua kategori kategori yang festivalnya jadi favorit juga kemudian yang pasanggirinya yang kawi kepesindenannya juara katilu juara katilu awal rekaman tahun berapa awal rekaman tadi kan Sarebu 1886 jadi kalau dihitung tahun ini 28 tahun 186 masih SMA tuh abis gak SMA zaman SMKI oh berarti pas SMA SMA udah mulai terjun rekaman iya kelas 2 SMA kelas CIG kelas 2 Oke luar biasa Bu menurut teh Rika nih apa yang membedakan produksi rekaman dulu sama produksi rekaman sekarang Hai penonton kalau dulu yang namanya penyanyi itu geng senyata luar biasa ketika udah masuk dapur rekaman di masuk TVRI Wah gaya makan karena Rika Raffika lahim dilemburkan di kampung jadi dikucurkan gini dikucurkan ke TV gitu ya Rika Raffika asuk TV acara patroli jadi memang kebanggaan seorang penyanyi ketika bisa rekaman apalagi bisa di-hire sama tarola Nano S saat itu kan lagi memang jaya-jaya pop Sunda tahun 80 90-an jadi wah bangga pisan dan dulu mah hese pisan ya maksudnya mau rekaman te susah pisan susah banget kebanggaan yang sangat luar biasa dan tidak setiap orang berkesempatan walaupun memang misalkan suaranya bagus tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang hoki terutama ya nah kemudian pada sekitar tahun 2005 jagad pop Sunda digemparkan oleh suara Rika Raffika lewat lagu Daling Ding Asih produksi sama waktu itu nah jadi ceritanya ini ada flashback ya jadi di Bandung ada TV lokal pertama saat itu namanya Bandung TV nah bikin program namanya program Daling Ding Asih itu teh karaoke interaktif jadi siapapun yang nonton bisa ikutnya nyanyian jadi setiap minggu itu memandu karaoke live gitu ya Daling Ding Asih lagu-lagu Kawi nah dari situ ada yang sekarang jadi manajemen Rika Raffika Kang Cepi yang apa ya berkomunikasi dengan pihak Wisnu Cik gitu ya Cik Rika kenaik diprogram nah kurang jean lagu nah katanya gitu terus pihak Wisnu bilang dia ah moal tuh hoki waktu itu kan dikontras sama itu tuh tahun teh jalan senang gitu aja statis gitu ah itu tau tuh hoki cobaan cobaan akhirnya di akhir 2005 kemudian masuk ke 2006 rilis lah rilis lagu Daling Asih dan ternyata Masya Allah Tabarokallah gitu ya dengan lagu Daling Asih mengantarkan sama Rika Raffika lebih dikenal di jagad musik pop Sunda katanya sampai dikenal dengan nama Rika Raffika si Daling Ding Asih teh iya iya selama selama manduk program itu jadi kalau kemana-mana eh Rika Daling Asih yang di bahkan TV-nya itu ngarang gitu bukan di bukan program bukan TV-nya ini programnya yang dikenal di masyarakat nah Cetarsi apa lagu Daling Ding Asih abdi awas kamu cangkuri lemnya iya awas kamu cangkuri lemnya iya betul sekali kak nah Cetarsi nanya apa ntar Daling Ding Asih padun betul sekali apa kak coba dulu dulu aku lewan tinggal iya wah nah terika ya aja ngga jauh kakutong maka jauh dan ya turi ke Raffika nangiiing nangiiing kapung kurma suka nangin rek nyanyi dari karepika iya panggung dicicah lengkanya nyanak mik kicibaduyut ibu Daling Ding Asih nangin ni nungkuriiiinnn Daling ding Asih nungkuran dana dana nangtang jauh Jauh ding ding apa lagu etak? apa? ting soh ting canggu h pansyin Dalinding asih nuka tampak minggu kamari Potret mana enak si tetamak Tidak Potret mana enak itu emak Calik weh calik Apa apakan? Bisini ke buat kok Dalinding asih nukurin Dalinding asih nukurang Nukurang Ngalangka Ngalangka ngalah namunan Ngalindeng telang telang Nukurang Hei Nah digig sama cetarsih Mengenal teh Rika Dari mana? Dari apa? Dari apa? Siapa pun? Ternyata tadi habarnya kio Disini sih aku abis gila nana Kan Abdi mengenal seorang sosok teh Rika Rapika Ini seorang pejuang tangguh Menurut Abdi Pejuang tangguh ya? Iya Karena anu tadi teh Anjena Abdi mengenal teh Rika Soalnya seorang penyanyi Tapi penari merak Penari Upacara adat Oke Yang tegur dinarikan Anjel jawab Nah gitu Alhamdulillah Dan sosok orang tuanya Salah seorang seniman ternama juga Oke Seorang penari Seorang penari Upacara adat Pernyanyi merak dahulu Oke Upacara adat dulu ya? Amdi sering ngiring ke Ramana Ramana Anjena Gaduh Grup Keset Kang Pertama Ayah Dangdut Anu kolaborasi Sareng Jaipongan Neme Ramana Terika Bapak Jinan Dutpong ya? Dangdut Jaipong Janten Ti enjing enjing upacara adat Jaipongan juga tabu 12 Tabu 1 Testi tabu 1 kaditu Ku Dangdut Nah Kalo dikdik sendiri Mengenal Terika Rapika dimana? Kalo saya sendiri Apa di terminal Apa dimana? Dulu paling kalo misal sering denger lagunya Yang Bangun Hideng Terus Saya kan waktu itu nganggur di LDR Studio Jadi ketika Nganggur 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 aja di studio kamu maya Apalagi yang nganggur Kadang-kadang ketemu di TPRI Gitu Kalo lagi Oh berarti mengenal sebagai seorang penyanyi Beda dengan Cetarsi Nah Teh Kumaha caranya mempertahankan Eksistensi seorang Rika Rapika Seiring dengan perkembangannya zaman Dan bermunculan Talenta-talenta baru Salah satu caranya untuk bertahan Yaitu beradaptasi dengan Pangsa yang baru Dengan selera pasar yang baru Walaupun memang karena Kebetulan lahir di zaman konvensional Kaset CD dan lain-lain Jadi mau tidak mau harus bertransformasi Ke zaman saat ini Ngindung ke waktu Mi Bapak ke zaman Ya Walaupun bukan penggiat konten Bukan konten kreator Tapi paling tidak Nge-upgrade Materi Gitu ya Kadang-kadang orang tuh Teh sekarang bikin album apa Bikin single apa gitu Kadang-kadang abis itu tidak ada jawaban Selain Hanya mengikuti perkembangan zaman Karena Kita sebagai praktisi yang memang Yang bukan Bukan youtuber Bukan konten kreator gitu ya Sepertinya masih harus Mengamati pasar dan Belum bisa Memproduksi karya-karya anyar gitu ya Selain ya Sekarang kan jamannya cover Betul Jamannya Sementara kalau cover Kan kuantitinya Setiap minggu Apalagi sekarang kan Perkembangan industri musik pop sudah Hampir setiap minggu Ada lagu baru yang naik Lagu baru yang naik gitu Betul Nah kalau kita yang memang kebetulan Basically Berkarir di Dulu tuh kalau misalkan Ada produk anyar Ada lagu anyar Selama 8 bulan 8-6 bulan mah terus kan Digenjot untuk naikin produk yang kita Sementara kita baru naik gitu Ada beberapa single kan Yang lahir di masa pandemi Kemaren Jadi baru naik Ada lagi kan Yang baru Jadi mau tidak mau ya Kita harus ngikuti aja Harusnya kemana diikuti Ngikuti zaman Nah itu yang Harapannya teh Untuk seni Sunda Terutama pop Sunda Harapannya Selalu berharap Mudah-mudahan Apapun zamannya Kita sebagai praktisi pop Sunda Bisa mengikuti Kemana pangsanya Dan saya yakin Selama Kreator-kreator pop Sunda Khususnya Bisa ber Apa namanya Beradaptasi Insya Allah pop Sunda tidak akan Pernah punah Yang penting ya Kita terus gitu Bagaimana caranya Ya kemanaan arahnya Selama ya itu pakennya Masih tetap di media Harapan sebagai entertainer Itu ya Ya Nah Cetarsi harapan Sebagai entertainer sejati apa Juri Juri Lalu mau ditanyakan ini Bisa deh bu Soalnya Anak ya kan Anu tadi Soalnya Rika tanya Dulu mah Kang Dulu Rika Rapika Rujak Cuka Rujak Cuka Sealbum Lima tahunan Kang Lima tahun masih eksistensi Rika Rapika Jokap deh Bangung Hidang Lima tahunan deh Cukup deh Cukup deh Cukup deh Nah salah Tidak lupa Ngeslun Ini sama harapan nana Harapan nana Kang Abdi Cerik lah eh Di sebagai Suriga lo Masalah ini Cukup deh Pokoknya Tetapi saran perika Lanya Utamina Kang Para pegiat seni Utamina Seni Sunda Terikanya Anu tadi Teh Kacing Langku Kreatif Anu tadi Teh Sahur Kang Biasa Minum ke waktu Mereka Mereka Dulu Sahur Parikas Semuanya Semuanya Tidak 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 Donya CRM Gitu Tidak Apalagi zaman sekarang di era digital Betul Jadi kita tuh masing masing udah punya TV sendiri Ya Jadi kalau kita tidak memanfaatkan media itu Ya sayang banget lah Nah klo kang dingin di Harapan untuk Kutang Anda gimana? Cigan Facebook ini mah kita bermain paduan suara dan paduan suaranya gimana kalau kita main Acapella jadi teteh sebagai pemusikna kita sebagai pengiring penyanyi 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 lagu nama bebas bebas nah saya bagiannya nyeh wangkoknya di B di B B B B eh preng 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 di bantos ke prok ya boh yuk nada lain di nabek lain mana mah cekur makin nada mana mah goong gitu udah hehh jaduh bengek nah gitu ya nah sedia hasilnya Renggangu didang Renggangu didang Renggangu didang Hai 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 Lahabar diri anggong Kasukagali Kitu Pinu balong jerong Wuh Hahaha Bebendun 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 Selirah Jumur Buat Awiteh pangajulobuat Lantara Lantik itu Sorang Beledi Ku U Luhur mega paripang Dapaya oparsati Diantu Uuuuh Diri Abdi Ga 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 Sukses untuk semuanya Juga buat para yang ngobras yang selalu Sudah hadir Taman Anggur Subang Jangan lupa saksikan juga tayangan ngobras ini Di Youtube SL Media setiap hari Selasa Dan juga Jumat 19.30 Dan jangan lupa kepoin terus medsos Taman Anggur Subang Tentunya akan ada kejutan yang lebih menarik lagi Akhir kata banyak gaya Uang terkuras Tetap bahagia bersama Ngobras Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton